Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat batik gamis Gamis batik Kombinasi polos ya teman-teman ya Kurang lebih untuk bagian pinggang ke bawah Menggunakan bahan batik Lalu pinggang sampai lengan Menggunakan bahan polosan Disini memakai bahan polosannya Max Mara ya teman-teman ya Sebelum selanjutkan video saya Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta dibagikan Nah disini untuk polanya sendiri Sudah saya buat ya teman-teman ya Ini seperti biasa Untuk lengan dan punda Ini memakai rumus yang sama ya teman-teman ya Gitu Kalau untuk lengannya sendiri Kalian bisa ukur lengan pas Kalian bisa tambahkan 2 cm untuk ukuran standar Lalu di ujung lengannya disini Nanti menggunakan Kombinasi bahan batik juga ya teman-teman ya Disini bahan batiknya ini teman-teman Motif parang Dan ini gamis ya teman-teman ya Disini karena untuk bagian atasnya polos Akan saya potong polanya ya teman-teman ya Nah ini untuk bagian atas Lalu ini untuk rok bawahnya Disini saya akan mulai dari yang rok bawahnya ya teman-teman ya Ini untuk bahan bawahnya 2 meter Kita bisa langsung lipat menjadi 2 ya teman-teman ya Ini untuk roknya Untuk bagian bawahnya ya Ini standar banget ya teman-teman Untuk modelnya Jadi tampak bawahnya itu ya Batik tampak atasnya Polos gitu ya teman-teman Ini cara pembuatannya lebih mudah Nah ini untuk bagian bawah ya teman-teman ya Atau kalian kalau mau pecah pola Gampang ya Tapi ini harus diluruskan gini teman-teman ya Ini kalian bikin lurus seperti ini polanya Lalu yang bagian tengah kalian bisa potong seperti ini Ini di bagian bawahnya Jangan lupa kita kasih som ya Untuk som Kampuh bagian som ya 3 sentian Kenapa disini saya pecah Supaya terjadi lengkungan di bagian atas ya teman-teman Nanti dia looknya berbeda teman-teman Kampuh bawahnya 3 senti Nah ini bagian atas kalau dipecah seperti ini jadi lengkung Itu Coba deh teman-teman buat Kalau A langsung dengan A yang seperti saya buat sekarang Itu nanti perbedaannya seperti apa ya Sama-sama A tapi Untuk hasilnya nanti teman-teman bisa melihat ya Kalau nggak dipraktekin Nah ini teman-teman ya Nanti kita kasih kupnat Lalu yang bagian tengah ini tinggal kita rapikan saja ya Nah nanti kalau dia Agak lengkung seperti ini hasilnya agak gelombang sedikit ya teman-teman Jadi nggak flat kiri kanan gitu Nanti coba dipraktekan ya Oke itu untuk bagian bawah Nah ini kita gunakan untuk bagian Atas ya teman-teman ya Disini saya akan potong 1 meter ya Karena jatahnya memang 1 meter untuk bagian atas Ini bisa kita gunakan untuk Pola badan bagian depan dan belakang ya Nah ini untuk pinggiran Tidak hanya kalian gunting saja Supaya tidak Narik ya Ini kampuh belakangnya disesuaikan dengan Pola yang rok tadi ya teman-teman ya Jadi model seperti ini tuh model yang standar sekali ya Pasti teman-teman sering membuat model seperti ini Nah nanti kita kasih kupnat ya Sekarang lengan Nah ini untuk lengan ya Nanti ujung lengannya dikombinasikan dengan Sisa batik yang tadi teman-teman Ini kan ada sisa potongan nih Nanti ini bisa kita gunakan untuk ujung lengan Ya misalnya ini ujung lengan lah Seperti ini kira-kira Gitu Ini kita kupnat Disesuaikan dengan batiknya ya teman-teman ya Contoh ini kan bagian belakang Kalian harus temukan seperti ini Lalu kalian bisa garis Nah jadi dia kupnatnya nanti bertemu Nah ini untuk badan Belakang ya Belakang berikut Bawah Lalu sekarang Lalu Ini badan depan Berikut Batik bagian bawah Kita samakan seperti ini Ya lalu kita kasih kupnat Kalau kupnat Dibagi dua saja Standar ya Kalau untuk Ya paling gak tuh disini 11 cm 12 cm ya teman-teman ya Nah Jangan disamakan dengan Lingkar ketek Untuk bagian depan Lalu ini Bawah Nah kalau dibuka seperti ini teman-teman Ya itu standar ya Nah sekarang kita akan buat kombinasi ujung lenganya ya Kombinasi ujung lengan Kalau parangnya bisa memanjang Kita bisa gunakan untuk memanjang Ya kalau gak bisa Ya lurus gak apa-apa ya Ini kayaknya bisa nih Memanjang tuh begini ya teman-teman ya Kalau melintang Kalau kita bisa buat Memanjang seperti badan Kita bisa buat Seperti badan ya teman-teman ya Nah disini kan nge-press nih Harusnya kan 7 cm ada disini ya 8 cm ya Tadi kita kuranginya berapa cm Kita cek lagi ya Kulipatannya 18 cm Sambungannya 8,5 cm ya teman-teman ya Nah Kita bisa luruskan seperti ini Untuk lebarnya 34 cm pas ya Nanti yang sisanya lagi ini bisa buat kerah Jadi Dia Jadi Matching Nah kira-kira nanti jadi seperti ini ya teman-teman ya Oke teman-teman Sudah selesai Proses pembuatannya Gamis Batik kombinasi polos ya teman-teman ya Untuk batiknya sendiri Bawa 2 meter Untuk atas 1,5 x 1 meter Semoga bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Buat Anda semua yang sudah menonton video saya Jangan lupa di subscribe Like, comment, serta dibagikan Yang mau melihat hasil-hasil jahitan dari Ad Putra Busana Bisa dilihat di instagramnya Ad Putra Busana teman-teman T ya Putra Busana double-nya T nya double teman-teman ya Sampai berjumpa lagi di dalam waktu Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye